assalamualaikum Hai Bunda di video kali ini aku mau buat saku mutiara kelapa kukus resep ini adalah alternatif terbaik jika Bunda merasa busan dengan olahan saku mutiara yang itu-itu saja ini tuh rasanya enak banget loh Bunda manis dan aroma kelapa itu membuat sensasi yang luar biasa pada makanan ini langsung saja kita buat ya sagu mutiaranya tapi sebelum lanjut jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar tidak tertinggal video baru selanjutnya Terima kasih rebus dulu sagu mutiaranya ini aku pakai satu gelas blimbing ya Nah ini sedikit saran dari saya sebelum memasak sagu mutiara pastikan sagu mutiara yang dibeli itu benar-benar bagus ini aku salah beli ya Bunda jadi waktu dikukus itu dia langsung hancur kita kita rebus selama lima menit kemudian kita tutup dengan tutup panci dan membiarkan kurang lebih 20 menit sebelum kita rebus kembali ini setelah 20 menit ya Bunda setelah itu tambahkan sedikit air kurang lebih dua gelas blimbing air kita rebus lagi sampai 5 atau 10 menit sagu mutiara yang sudah direbus lagi ini aku tuang ke tumpu ya Bunda jadi sisa-sisa airnya yang itu turun dan yang dipakai yang ada di tumpu kita siapkan wadah yang lebih besar kemudian kita tuang sagu mutiara yang sudah matang tadi kemudian tambahkan 8 sendok makan gula putih dan setengah sendok teh garam kemudian aduk-aduk sampai garam dan gula tercampur rata dengan sagu mutiara ya Bunda ini aku mau tambahkan 2 sendok makan tapioka kalau enggak ada bisa tepung maizina ya karena aku enggak punya tepung maizina aku pakai tepung tapioka 2 sendok makan saja setelah itu tambahkan 3 pisang jantan ini aku pakai pisang jantan yang sudah matang kita potong-potong dadu seperti ini kemudian diaduk-aduk sampai tercampur merata lalu masukkan kelapa muda yang sudah diparut ini cuma setengah ya satu kelapa itu dibagi dua aduk-aduk sampai tercampur merata semuanya jangan lupa siapkan daun pisang dan tusuk lidi ya atau tusuk gigi juga bisa kita bungkus sebisanya saja kalau bisa jangan sampai ada yang keluar adonannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lalu kukus aku mutiara kurang lebih 15-20 menit ya Bunda nah ini udah 20 menit ya ini keluar-keluar adonannya karena aku misinya terlalu banyak selamat menikmati saku mutiara kelapa kukus siap dinikmati ini tuh enak banget loh Bunda rasanya manis legit dan gurih dari kelapanya itu terasa banget nah apalagi kalau udah masuk kulkas ini bisa tahan sampai satu minggu loh apalagi kalau udah dingin itu tambah nikmat terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir ya jangan lupa dicoba di rumah semoga resepnya menginspirasi dan bermanfaat sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax